Halo guys ketemu lagi sama gua di channel abjok back pain pernah nggak kalian dengar istilah itu back pain itu nyeri punggung atau sakit pada bagian tulang belakang punggung penyebabnya bisa bermacam-macam dan dampaknya juga sangat tidak bagus buat keadaan tulang belakang kita atau punggung kita menurut riset back pain ini bisa terjadi pada siapapun seumur duduk sekali ketika kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sering kita lakukan terhadap punggung kita atau tulang belakang kita back pain itu biasanya akan terjadi ketika yang pertama nih kalau kalian bekerja ke kantor menggunakan sepeda motor nah walaupun itu jaraknya dekat tapi ketika terjebak kemacetan itu biasanya posisi duduk kita di jok itu sudah mulai tidak tegak gitu ya awalnya tuh dari rumah tuh seperti ini gitu begitu macet udah udah mulai gelisah gitu kan dan itu harus terfokus supaya tidak terjadi laka apalagi terterabak jangan sampai gitu lah ya pun sama ketika kalian yang pergi kerja ke kantor menggunakan mobil sendiri harus nyetir apalagi mobil kalau sudah terjebak macet berkilo-kilometer gitu ya atau stak kena banjir gitu itu mau nggak mau posisi duduk kalian juga sama tadinya udah santai udah tegak begini karena bete gitu kan mau nyelip susah gitu ya nggak karena sudah stak kadang kan jadi condong begini tulang punggung gitu jadi bungkuk gitu ya ini berdampak pada ketidaksolitan tulang belakang kita lama-kelamaan kalau tidak dinutrisi dengan baik itu bisa menyebabkan yang namanya back pain sakit tulang belakang gitu ngeri gitu kan atau kenapa gitu nah sama juga untuk teman-teman yang kerjanya di kantor yang melulu gitu kan di depan komputer gitu sampai lebih dari 4 jam gue sendiri ngerasain ya jam pertama jam kedua kita masih fokus gitu ya coba deh biasanya abis istirahat itu sudah kena makan gitu ya sudah kena karbu gitu dan yang manis-manis itu mata mulai ngantuk punggung udah mulai nggak tegak gitu ya udah mulai selendotan gitu ya style musik gitu sambil kerja kita lama-lama jadinya rebah gitu ya kan jadi bungkuk ini terus lama-lama lungsur gitu kan nah itu juga lambat laun akan mempengaruhi kesehatan tulang belakang kita guys nah solusinya apa ketika kita merasakan hal seperti itu tiap hari ya rutin namanya rutinitas gitu ya tiap hari tanpa kita sadarin tentu kita perlu menutrisi kita tulang belakang kita dengan baik contohnya seperti minum minuman yang mengandung kalsium tinggi seperti susu gitu itu bagus untuk tulang belakang nah terapi yang lain adalah yang pertama usahakan guys ketika kalian sudah tidak nyaman di kendaraan sebisa mungkin kalian menepi dulu cari tempat yang aman atau setelah sampai tempat tujuan minimal kalian stretching dulu untuk melemaskan otot-otot semua gitu ya dari mulai kepala sampai kaki sisihkan waktu 5 menit saja terutama bagian punggung yang sangat apa namanya riskan gitu ya untuk menjadi bungkuk di kantor pun sama ketika udah sampai 1-2 jam kita bekerja di depan komputer terasa gak nyaman gitu tulang belakang kita usaha kita berdiri untuk melakukan stressing sebentar relaksasi sebentar sampai kita bisa duduk tegak kembali begitu ya guys nah setelah sampai di rumah kalau bisa mandilah dengan air yang hangat itu merelaksasi semua otot-otot kita selanjutnya adalah gimana caranya kita tetap menjaga tulang punggung kita tetap solid nah tidur terlentang tanpa bantal dengan kedua tangan dibentangkan atur pernafasan serileks mungkin fokuskan kepada tulang belakang itu bisa menyiasati sakitnya tulang belakang terus juga gue pernah share duduk ala orang Jepang atau duduk ala orang Jawa di kerapon gitu ya itu dia posisinya tegak tulang belakangnya tulang punggungnya tegak nah itu bisa mengurangi resiko sakit tulang belakang nah solusi yang dari dalam adalah gue punya resep yang gue ambil yang gue repost dari akun instagramnya dokter Zedul Akbar resep ini bahan-bahannya dari rempah-rempah murah sekali lagi mudah yang gak didapet gitu kan gampang juga bikinnya bahan yang pertama adalah satu buah jahe seukuran nih jempol orang dewasa yang kedua kunyit kunyit ini ukuran satu kelingking aja nih sekecil ini aja kunyit yang ketiga satu batang serai gitu ya jangan lupa air mineral 250 sampai 300 mililiter nah cara buatnya seperti biasa ketiga bahan tadi jahe serai sama kunyit itu kalian boleh iris atau kalau gue biasanya gue geprek semua gue geprek gue iris gue geprek jadi di air itu dia keluar ya getah-getahnya atau zat-zat yang bagus itu keluar nah kemudian masukkan ke dalam panca yang berisi air tadi direbus sampai airnya mengeluarkan aroma ya enggak setelah mendidih mengeluarkan aroma disaring didiamkan sampai hangat kalau yang mau pakai madu boleh-boleh saja tapi dengan satu serat madunya madu murni ya guys karena yang enggak murni ya mungkin akan bercampur yang enggak enak juga gitu nah itu diminum guys mau boleh pagi atau sebelum tidur itu bisa untuk meredakan sakit pumbung kalau memang sudah terlanjur sakit begitu ya guys cukup sekali sehari dikonsumsi gampang kan guys ya semoga video kali ini bermanfaat resep tadi bisa dibuat di rumah dan dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan yang memang mengalami yang namanya sakit punggung atau back pain oke guys tetap dukung channel abejo dan klik tombol like share and subscribe leave your comment input masukan kalian kritik dan saran untuk channel abejo biar tambah bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang banyak sedunia amin thank you for watching tetap semangat jaga selalu kondisi kesehatan positive thinking optimalkan doa sisikan waktu untuk berolahraga sampai jumpa di video abejo selanjutnya wassalam